Berlatih mindfulness bukan berarti masalah kamu akan hilang, tapi menyadari bahwa semua kondisi hanyalah sementara. Kesadaran ini yang membuat kamu 10% lebih bahagia. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku 10% Happier, karya Dan Harris. Harris adalah seorang mantan pembawa berita ABC News. Buku ini bercerita tentang perjalanan Harris dalam menemukan kedamaian jiwanya. Kadang kita nggak pernah sadar, apa sih yang ngebuat kita nggak bahagia, sampai akhirnya kita benar-benar dihadapkan dengan hal tersebut. Bagi Harris, itu adalah momen saat dia kena serangan panic attack. Saat membawakan berita di TV nasional 16 tahun yang lalu. Itulah saat di mana Harris merasa hidupnya harus berubah. Panic attack yang dihadapi oleh Harris adalah suara diri Harris, atau kita kenal dengan inner voice. Suara inilah yang selalu memberikan komentar, apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik yang terjadi di luar maupun yang ada di dalam diri kita. Inilah yang kemudian membawa Harris menuju perjalanan spiritual untuk menenangkan inner voice-nya melalui latihan meditasi. Buku ini menarik karena ditulis dari sudut mana Harris yang skeptis, hingga akhirnya dia menemukan kedamaian jiwanya dan 10% lebih bahagia. Saya akan membahas 3 poin dari perjalanan Harris di buku ini. Pertama, latihan mindfulness setiap saat. Mungkin banyak orang berasumsi, kalau latihan mindfulness atau meditasi perlu ruangan khusus dan waktu khusus. Tapi sebenarnya, latihan mindfulness itu bisa di mana saja dan kapan saja, karena itu semudah memperhatikan nafas dan pikiran yang muncul tanpa memberikan makna. Nah, berdasarkan ajaran Buddha, ada 3 respon manusia yang biasanya muncul. Kita mau hal itu? Kita menolaknya? Atau kita cuma melamun? Sebagai contoh, ada kukis? Kita mau. Digikit nyamuk? Kita tolak. Nah, kalau misalnya ada peraturan keselamatan yang dibacakan oleh pramugari, biasanya kita suka nggak sadar atau ngelamun pas dengar pramugarinya bicara. Sedangkan saat kita mulai berlatih mindfulness, kita akan memulai memandang dunia tanpa memberikan respon emosi. Latihan ini membantu kita untuk berhenti sejenak dan membuat pilihan hidup yang lebih baik. Kedua, teknik RAIN untuk latihan meditasi. Harris membagi latihan meditasi menjadi 4 tahap singkat yaitu RAIN. Air itu recognize, menyadari perasaan yang muncul, e. itu allow, menerima perasaan tersebut apapun itu rasanya, entah sakit atau bahagia. I, investigate, merenungkan sensasi perasaan yang muncul pada tubuh. N, non-identification, menyadari bahwa perasaan apapun yang muncul, entah itu marah atau merasa rendah diri, perasaan itu hanya sementara, bukan cerminan diri kita yang sebenarnya. Esensinya, meditasi membantu kita untuk memahami diri sendiri dan perasaan yang muncul, timbul, dan tenggelam. Alih-alih membiarkan emosi mengontrol diri, kita melangkah keluar dan melihatnya dari kejauhan. Ketiga, melakukan yang terbaik tanpa memaksakan hasil. Apakah jadi ambisius itu salah? Tentu saja enggak, asalkan dijalankan dengan penuh kesadaran bahwa ada hal-hal di luar kendali kita, walaupun kita sudah ngelakuin yang terbaik. Ketika kita tidak fokus pada hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita bisa mulai fokus pada hal yang bisa kita lakukan. Inilah yang membawa kita pada kemampuan untuk bijak berambisi. Lakukan yang terbaik, tapi tidak memaksakan hasilnya seperti apa. Jadi, saat kita gagal, kita mampu untuk bangkit dan coba lagi untuk lakukan yang terbaik. Contohnya gini, seorang petani yang menanam padi. Tentu saja petani itu ingin tanaman padinya panen dan bagus hasilnya. Tapi, ada hal-hal yang di luar dari kontrol petani tersebut. Bisa saja, petani itu sudah pakai pupuk terbaik, bibit paling unggul, tapi pada akhirnya panennya tetap gagal. Karena cuaca enggak mendukung. Berlatih mindfulness bukan berarti masalah kamu akan hilang, tapi menyadari bahwa semua kondisi hanyalah sementara. Kesadaran ini yang membuat kamu 10% lebih bahagia. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube sikutu buku untuk versi animasinya. Bye-bye.